bismillahirrohmanirrohim ini sudah bisa start ya sudah bisa start ya yuk ikuin live saya di FB bisa dicek teman-teman nanti bisa ini di live komen ya hadir yuk udah ada belum ya yang sudah hadir sebentar lagi akan saya mulai semangat pagi-pagi apa kabar hebat luar biasa sudah mendingan saya untuk booking kelas nah karena kita sekarang dalam situasi yang benar-benar tidak kita inginkan kita masih masih ada posisi di social distancing kita ada posisi di physical distancing kita masih belum bisa bertatap muka tapi don't worry less worry saya akan berusaha untuk cooking kelas untuk mengenalkan produk Tupperware yang sebetulnya sudah banyak ibu tahu nah pagi ini menjelang siang saya ingin bikin masa yang simpel aja tetapi sepertinya ini cocok untuk cemilan setiap hari jadi karena efek WVH kita walk from home kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kita bisa melaksanakan sesuatunya dari rumah yuk kita bikin makanan sehat untuk seluruh anggota keluarga dari rumah nah ibu-ibu saya ingin mengenalin alat-alat dari tupperware yang pagi ini mau saya pakai untuk cooking di sini ada stikit ya stikit ini kalau bahasa masyarakatnya apa ya dandang ibu-ibu dandangnya dari tupperware nah apa sih keistimewaannya dandangnya tupperware ah satu udah kelihatan ya dari sisinya di sini dandang tupperware itu fleksibel banget dia bisa masak sekaligus berbagai macam menu di sini jadi kita bisa kita pernah coba eksperimen itu ya di satu booking kelas saat itu di jombang itu ada sekitar bisa 20 tingkat kita bisa masak bareng nah itu istimewa satu ya istimewanya dia bisa makanya masak-masakan macem-macem bisa banyak kedua sistem ini sudah bisa kita jadikan alat untuk surfing jadi udah nggak perlu lagi mindahin lagi ke mangkok piring dan macem-macem jadi cukup aja taruh begini dimana makan udah cantik nah yang ketiga nah sistem ini pegangannya nggak panas jadi ibu nggak usah perlu jampel-jampel dan lain sebagainya nah tetapi caranya harus bener disini ada bolongannya ada tulisan tupperware jadi ini harus ngadep ke kita nggak boleh begini karena uap nanti akan keluar disini itu keempat banyak lagi plusnya nah ibu nggak khawatir ya karena dia pro-steam-eat ini memang menggunakan proses pemanasannya itu sistem-steam jadi panas ngumpul sempurna dan jangan khawatir air itu tidak akan ngotorin bahan makanan yang ada di bawahnya karena disini ada selanya ibu-ibu nah disini ada selanya ya di sisi-sisihnya itu ada selah jadi itu yang membuat kalau dandang kita coba di dapur nggak bisa kan kita nggak bisa masak nasi atasnya ada botok udah jadi kuning semuanya akan minggir sendiri karena ada sedikit cekungan disini bisa keren banget nah itu ya kemudian ada lagi kelebihannya nah disini ibu-ibu ini cukup kasih dandang pakai dandang aja dan jelek pun is oke tapi karena saya cooking kelas nggak mungkin kan saya pakai dandang karatan ya kan saya harus pakai dandang lumayan bagus air nah airnya itu hanya sebatas ini ibu-ibu jadi disini ini hanya ada garis hanya sebatas ini aja itu untuk acara ngukus selain nasi ya selain beras nah ibu-ibu juga bisa beras-beras juga bisa tetapi kalau beras itu hanya cukup menambahin airnya segini di separohnya ini ya di setengahnya ini aja itu beras langsung ya jadi kita itu kalau masa nasi nggak perlu kayak jaman jadul dulu jadi harus disiram ditutup ditungguin disiram ditutup enggak jadi tetapi pesan saya ya kalau pakai stimpit bertingkat banyak hanya pintar-pintar aja menata bahan makanan jangan sampai beras di atas kalkung dibawah ya bu jadi kalkung harus ada di atas nih cakep banget kalau ibu pingin bikin urap-urap itu udah bisa masuk semua sayur udah di atas bumbunya juga di atas Oke let's go kita start bikin siul main kapal tolong pisaunya mbak diambilin mbak di dapur saya mbak terserah deh tolong pisau Oke enggak usah nah saya mulai ya saya pakai bu disini saya ayo let's go yang undang minimal tiga orang ada giftpperware cantik dari saya untuk lihat live saya silakan di komen ya live di komennya di tolong komentar hadir dan undang tak yang diundang tiga orang aduh seharusnya dari sebab pisau ya Oke saya mau bikin siomai kapalnya Bismillahirrahmanirrahim semoga suka banyaknya aja bu ini saya kukus ya ibu kenapa tentang saya nggak saya kupas nanti juga ada kuis ya saya nggak saya kupas karena apa ibu-ibu kebetulan saya dulu kuliahnya di fakultas pertanian dan sedikit banyak saya menguasai impan gizi ibu itu kalau beli kentang nggak perlu dikupas kulitnya karena kulitnya itu justru kandungan vitamin A B C nya itu ada di sini di kulit jadi cukup aja bersihin bersihin aja setelah itu baru kita potong ya ini berlaku juga untuk wortel Bu ini saya potong dulu saya taruh bawah nah setu bawah kentangnya siomai kita pasti ada kentang Bu kemudian wortel wortel juga sama kulit udah enggak perlu enggak perlu kita enggak perlu kita kupas ya cuma kita bersihin aja sekarang malah ngetrend kan Bu si kripik kulit kentang saya juga heran pabriknya tuh gimana ya kulit katanya dibikin kripik katanya buat apa ya perkedel kali ya Bu ya tuh kemudian kita punya tempat telor yang praktis dari taperni keeper yang komentar ekipernya yang komentar ekipernya dua Oke saya banyak telurnya keter berdua terus tahu siomai besoknya tahu ya Bu Ibu harus bener-bener rajin bikin masakan untuk anak-anak biar kantong kita dalam musim begini enggak gampang kempes ya nah ini ada tahunnya Oke ini di step pertama saya bikin ini nah kemudian step keduanya saya mau bikin siomainya siomai kapal ya Bu bukan kapal selam nanti-nanti dikiranya empe-empe lagi kapal kapal-kapalan Oke bahannya ini aja Bu bahannya itu hanya bawang putih aja sebenarnya ya sama merica Oke saya mulai start ya jadi untuk bikin siomainya saya pakai alat yang yang saya enggak bisa pisah dari satu alat ini saya kalau enggak ini bisa nangis bu tiap hari kalau enggak punya ini ya ini si chopper turbo choppernya tupperware alat pencacah yang dalam waktu singkat udah bisa mencacah ini mencacah ayam juga bisa Bu ayam filet ya karena saya pakai siomainya kapal saya pakai bahan dari ayam nah nah ini ini satu lagi alat freezer made yang ada di yang ada di di tapernya saya suka saya suka Bu alat yang sekecil-kecil begini mini freezer made ini ini kecil-kecil cabai rawit lho bu si kecil ini bisa naruh filet dada ayam setengah kilo jangan dikirai kecil ini kenapa saya suka karena saya kalau beli ayam misalkan setik sekilo nih dari pasar udah saya bersihin udah sepotong-potong sesuai menu yang akan mau saya bikin jadi saya bisa banyak kayak begini ini ada di kulkas karena apa Ibu inget ya kalau daging atau setidaknya yang pokok apapun yang disimpun di freezer ketika membeku mau Ibu pakai itu akan menjalani proses tawing namanya ibu tawing itu adalah yang dari bisa membeku ya Bu kita harus cairin kan Nah kalau daging yang sudah kita cairin di air mengucur atau bagaimana caranya Ibu setelah itu sudah enggak beku lagi itu nggak bisa lho dimasukin lagi lagi terus masukin lagi di freezer nggak bisa karena dalam proses tawing bakteri itu bener mati ya nanti kalau sudah cair dia mau dibukukan lagi sisanya misalkan ayam nih setengah kilo yang mau dipakai cuma seperempat nah yang seperempat nanti habis proses tawing gimana mau dimasukin lagi ke freezer itu bakternya hidup lagi udah terkontaminasi dagingnya udah nggak seger lagi Bu otomatis bisa disini juga berkurang jadi makanya saya suka nyempilkan istilahnya itu membagi-bagi di tempat kecil-kecil ini besok buat masuk nugget ini besok mau bikin kentaki satu lagi buat masa ayam kecap begitu sepaling suka ini bahwa yang udah berguna kayak barangnya yang ada di sini nih saya 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 coba di display ya Nah itu karena kita memang harus melalui proses tawing ibu-ibu kalau 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 dari setelah dibekukan jadi pesan saya jangan sampai kalau sudah daging dibekukan udah didinginkan udah di siap masa terus sisanya masukin lagi pada masuk lagi ke freezer no 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 jangan diulang ya oke saya pakai daging silat ayam jadi cuma sedikit ibu mungkin satu or setengah kali ya silatnya saya masukin kemudian bumbunya saya hanya pakai ini aja bawang putih terus kemudian saya kasih bawang peri kalau ibu suka saya nggak ngomongnya ada bawang peri ya daun bawang ya Bu ya daun bawang kemudian kasih tahu Bu untuk menambah ini ya menambah bobot ya jadi jangan pakai tepung pakai tahu aja udah oke pakai tahu sedar ini saya coba dulu ya Bu karena ada dagingnya nah hanya bisa deh begini Ibu No kita masak juga bisa dengan masak cantik ibu-ibu ya kan kita bisa masak kalau kita masih kita aktif di sosmed taruh dulu karena saya aja bunyi klunting klunting mainan dulu handphone ya begitu tarik lagi ya kan kalau saya sih saya melibatkan anak-anak saya karena kebetulan saya punya putra empat laki semua ya kan saya manfaatkan aja terhadapnya ya kan berarti ibu-ibu jadi masanya bisa dengan masanya cantik misi timbo chopper nah ini coba ini sudah aluskan nah ini juga bikin naga juga oke Bu nah setelah itu kita tambahin ya mau tambah dua wortel Oke biar zat gisinya lebih banyak sayur masuk ya Bu wortel masuk saya tambahin tahu ya biar isinya nanti agak banyakan cuma berapa parikan aja Oh udah begini Ibu nah kita bisa dengerin dengerin telat apa itu si jargitan ya terus lihat TV juga ya Nah udah hancur nih Bu udah hancur sempurna ini buat kita isian terus karena saya tuh nggak suka pakai MSG ibu-ibu saya maunya cuma dikasih merica aja merica nih tempatnya merica udah kasih garam sedikit aja di kira-kira ya Ibu kalau saya sih segini udah cukup kan nih kemudian jadi kesukaan anak saya yang nomor tiga Bu yang begini-begini nih gula dikit nah udah kita maksimalkan dunia nah pakai super saya bilang ibu-ibu hati-hati kalau sudah makainya jangan pisalnya karena tajem banget kalau mau nyuci langsung aja Bu langsung dicuci karena takutnya takutnya nanti kalau kena anak-anak bahaya Nah udah isiannya ya Bu nah kita start bikin siomai ini yang kapalnya ya nih caranya gampang Bu saya cuma pakai kulit tangsit saya pakai kulit tangsitnya yang instan ya Bu yang beli itu cuman begini aja air jadi jangan pakai telur bu nanti amis saya juga kurang suka pakai air aja Bu empat sisinya dikasih air empat sisi begini ya air aja ya terus kemudian isinya kita masukin ini kan udah komplit Bu ada sayur ada daging ayamnya udah segini coba deh si ini bisa bikin berapa begini aja dilipat menjadi bentuk segitiga sambil ditekan-tekan ininya nah terus ini begini Bu ditekuk begini aja No kasih air ya Tuhan Bu bentuknya kayak kapal kan no kapal bukan kapal selam ya Bu ya perahu apa kapalnya itulah bu pokoknya betulnya sudah berdekati ya nah begini terus diulang sampai isian kita habis nah ini tuh siomainya ya Bu tadi bahan pendukungnya udah ya si telur si tahu rebus tentang rebus nah sambil saya ngerjain ini mau kuis enggak mau mau kuis enggak kuis pertama dari saya nanti dapat tadi ya ya tak perlu berbun nanti bisa saya pasti saya bisa lihat di live comment ibu ibu kalau beli kentang wortel kadang suka ada bagian hijau ini nggak boleh dimakan enggak boleh dimasak why kenapa nah jawabannya apa saya tunggu ya Bu ya oke di komentar bisa nulis bisa alasnya alam top deh hadiahnya nanti kenapa kita kok enggak ngebolehin ini sih hijau ini dimakan orang juga di kotor juga ada suka ada Bu nah karena kita sayang tetap jadi masa sob ya kan itu satu kuis ya nanti jawabannya benar pasti dia ada gift dari saya kalau luar kota ongkir ditanggung sendiri ya Bu makannya bukain nah ini ya Mbak Tim saya bisa dibantu Mbak Tim bikinkan ininya yuk kebetulannya tapi ada teman Bu kesini dia nggak sosial distancing dengan saya karena tetangga teman seperjuangan juga nih kita perware biasanya suka bantu-bantu bareng dengan saya kalau Mbak bikinkan semuanya nih Mbak sekalian saya mau mau ini lainnya nah ini bu keren-keren Bu kenapa harus tak perwesi pasti nanti ibu-ibu mikirnya begini ngomongnya nih tapi akan mahal bau dana dulu buk hal itu relatif dibanding dengan kualitas dan kegunaannya kualitasnya sudah jelas seperti food grade terus kedua ah bisa juga bergabung saranya bagus semua bahan juga alami terus ketiga apa kita keluar ini bisa garansi seumur hidup seumur produk ya Bu ya Nah sekalian nunggu saya lagi FB yuk yang mau garansi tupperware yang punya tupperware pecah di rumah bahwa saya karena saya ini di kebetulan saya berkantor distributor saya di PT Sarana Inti Cemerlang itu saat ya Ft Sarana Inti Cemerlang nah disini saya di Surabaya saya selalu bawa ke sana betul dan enggak harus yang pernah belanja ke saya pokok ibu punya tupperware jadul zaman bahola warisan dari orang tua bisa jadi loh ya ini bisa ditawarisi kita perwarkan karena kalau punya tupperware jangan disimpen di lemari kaca harus dipakai sayang fungsinya Bu ya kan karena tidak bisa di garansi ibu-ibu jadi ibu-ibu terus pakai ya kalau pecah langsung bawa ke saya langsung pecah dibawa ke saya kirim ke saya nanti saya tukarkan saran dan ketatuan berlaku sarannya apa satu nggak digigit tikus kedua dia nggak tergores benda tajam ketiga ah ibu kalau nukernya tutup dengan best ya harus dengan bawahnya harus komplit jadi enggak perlu harus dulu beli ke saya nggak ibu dulu beli kemanapun ke siapapun garansi bisa lewat saya Oke itu tentang garansi nah mahal lagi kenapa ada jalan banyak jalan menuju rumah Bu kalau Bu masih mahal ya karena apa karena banyak cara untuk bisa mendapatkan salah satunya ikut life saya ya Bu karena kan hadiahnya tupperware itu satu yang kedua bukit saya sih biasanya mengadakan karena gini ya kalau nawarin si tupperware ini untuk menengah ke atas sih iso oke ibu uang bukan masalah nggak ada masalah oke-oke aja tetapi saya hanya ingin menonjolkan sisi edukatifnya maksudnya begini edukatifnya tuh begini saya setiap diundang cooking class di instansi di di kakak atau di kantor-kantor dimanapun mesti setekan tahun tapi mahal tuh pasti yang nomor satu saya mulai nyemplung ya di bisnis tupperware dari 2004 itu begitu saya cuma saranin begini ke ke masyarakat ke ke orang-orang yang pernah saya temui okelah kalau ibu masih belum mau ya untuk adopsi tupperware pokok yang penting pesen saya satu bu kalau ini punya perabotan yang dari plastik jangan sampai di dipakai untuk yang panas-panas kalau cuma untuk yang digi-dingi suki nggak apa-apa tapi banyak jalan untuk mendapatkan bakuti masih banyak nggak kalau enggak di kita pisah lagi tiga tingkat ya tuh banyak Bu no jadi 11 jadi sebelah siomai ibu kalau beli siomai kembali lagi ke siomai ya itu kalau beli siomai seporsi 9000 logo kalau kayak saya punya anak 4 sudah berapa sekali makan sehari berapa apa enggak cepat kempes yang namanya dompet saya nah menurut saya bikin sendiri aja Bu aman berkendali mbak tolong Mbak ini mau bikin bumbu habis ini Mbak plus ini Mbak nah saya tidak tolong memang sama temen karena nggak bisa saya sendiri ya Bu ya kemudian kembali lagi ke garansi Bu jadi monggo saya welcome banget untuk masalah garansi kemudian yang kedua perkara-perkara katanya mahal kita bisa pakai sistem adisan Bu nah itu yang selama selama ini saya 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 jalanin itu jadi kalau istilah istilah kata kalau untuk masyarakat menengah kebawah mereka kan ambilannya tetapi itu mehong mahal ini itu pingin sibuk ini orang ini orang pokoknya begitu banyak alasan ya tapi ketika kita carikan solusi soalnya mereka mau kita ada semangka mereka mau 50.000 per bulan 100.000 per bulan is oke jadi misalkan kayak gini ya harga steam it ini alat kukus ini otomatis ini harganya hanya 210.000 ya Nah ini kalau kita bikin sistem arisan taruhkan lima bulanan bu pesertanya lima orang kan cuma berapa bu cuma sekitar berapa ya misalnya peserta lima orang ya 200.000 200.000 itu dibagi lima kan cuma 40.000 angu ya kan 45.000 bulan sekarang ibu pikir 40.000 tiap bulan tuh sehari berapa bu nggak sampai dua ribu kan coba ibu jajan nyetop si tukang siomai atau nyetop si tukang pentol berapa coba nyetop si tukang jual apa tuh yang diuntir-untir itu padahal kita bisa bikin sendiri terus jadi senaget saya lupa ya bu sampel nah tuh anak saya tahu tuh sampel bisa bikin disini padahal kukus ini sangat bermanfaat sekali seperti apalagi buat saya ya seperti saya udah usia 40 tahun lebih nih udah jarang banget pakai minyak makannya harus kukus-kukusan takut yang namanya kolesterol ya bu ya penting banget yang kukus-kukusan ini nah ini sudah kita jadi begini kita sih marisan aja bu nanti japri deh sama saya atau ibu japri yang ngundang ibu atau ibu tanyain ke orang-orang yang sering setak gitu nah sekarang kita mau bikin bumbu bu bumbunya simpel ya saya cuma pakai ini tadi udah dicuci ya bu bumbunya saya cuma pakai kacang bu kacang goreng nah jadi alat chopper ini juga bisa bikin bumbu pecel mau bikin apa bumbu pecel boleh mau bikin bumbu semai boleh mbak mbak tolong air minum mbak di kulkas saya ada lupa saya ini ini aja nah terus pakai lombok ya bu kalau suka ini optional jadi tergantung ibu ibu tahu nggak kalau ibu pakai lombok si tangkai lombok itu enggak perlu dibuang bu terus nanti ibu pasti nyimpulnya begini Mbak Udana ini kok kalau cooking class kalau kalau live ngajarin yang jorok-jorok ya bukan ibu pernah tahu nggak dulu jaman nenek moyang kita jaman bau lah kalau bikin rujak si tukang rujak pasti ngomongnya itu si tangkai nggak dibuang ya kan tapi alasan nenek-nenek kita itu bilangnya alasannya itu biar sedap padahal bukan karena sedap Bu setelah kita mempelajari ilmunya si tangkai lombok ini mengandung zat yang bisa memenimalisir agar kita kalau konsumsi si lombok yang pedas ini enggak sakit perut nah tubuh saya juga seri ilmu juga ya Bu ya saya mau masak yang sehat ya Bu jadi makanya jangan dipotong masukin aja Bu langsung pakai gitu ya setelah itu kita pakai garam aja udah selesai bumbunya begini aja Bu nanti kita ketambahin kecap ya kita kasih air sedikit jadi bumbu pecel dadakan sih Oke pakai coper ini Bu ya kita coper lagi ini anak saya juga pinter nih kalau cuma begini Bu udah begini aja nanti kalau sudah ada halus kita bisa pakai kicap udah halus nah ini saya paling suka nih tempat kecapnya kita pernah nah ini ini tiket asistinya six-six quiz me ini pakai tekanan Bu jadi posisi begini dia nggak jatuh ya Oke posisi begini nggak jatuh jadi dia maunya bisa keluar kalau dipencet aja kan jadi aman banget buat anak-anak jadi saya bisa buat buat tepat madu buat susu tepat saus pakai saya pakai ini karena aman karena anak saya nggak bisa ketinggalan sama kecap Bu nah bagian baru dibuat biasanya kalau punya tepat kecap begini nih habis dikeluarin dasar mama dudulitlah cek masuk mulut nah ini bakteri udah ngumpul semua di sini bu ya kan kadang kita hal kecil-kecil kita kesampingkan ya kan itu makanya saya bilang desain dari teperan itu oke oke banget Bu juga memikirkan sisi healthinya sisi kesehatannya Oke pake begini udah begini aja bu saya pakai bumbunya itu anak-anak udah suka nah ini ibu bisa pakai tambahin bawang ya boleh bawang goreng opsional Bu ya bawang bawang berambangnya goreng kalau saya suka goreng karena lebih sedap deh kayaknya ya kita coper lagi buat bumbu siomainya kadang meskipun tidak tidak saya bikinkan siomai anak saya juga suka ini dicocok sama tau goreng kalau hujan-hujan udah mau jadi kalau masalah kekentalan tergantung ibu-ibu sukanya yang seperti seperti apa kalau saya selera dirumah itu suka yang masih ada geronjal-geronjal Bu kalau kurang alu sih kita coper aja lagi tambahin air lagi tapi kalau enggak saya sukanya model begini Bu model yang agak banyak kecapnya kalau mau kurang bisa ditambahin ya udah begini aja Bu bikinnya simpel kan Bu masa begini memang enggak ada enggak ada setengah jam udah kelar Bu daripada ibu masih keluar apalagi model sekarang masih brep food atau masih harus pesan ya bumbunya udah jadi udah begitu sudah ada yang jawab enggak ya yang kuisa ya ya semua Wow udah dijawab ya nanti saya lihat ya aku yang udah udah ngundang juga sudah ada di tak semua ya Bu ya kita sambil nunggu sih ini matang jadi ini nggak panas ini soke Bu jadi dia enggak enggak Oh sebelum ya Bu ya Nah saya coba deh saya display saya mau saya ini kan informasikan ke ibu bulan itu keren Bu nah ini nih ini yang saya bilang tadi produk freezer ini ini lagi turun anjrot-anjrotnya nih ini hanya ada 300.000 harganya pasnya berapa ya 300 berapa ya mbak 350 kalau nggak salahnya sebegini banyaknya kemudian ini juga pakai refrecer ini juga 300an nah yang oke untuk tempat makanan nih Bu daft ini harganya ngartis banget nih sebegini banyaknya hanya 500.000 50 swear 500.000 aja nih kapasitas paling gede ini 10 liter ini lima liter ini nah ini berdua kami bikin asal kalau bisa peserta cuma 500an ribu oke Bu kalau pesertanya 10 bisa 50-an ya kan jadi enggak enggak mahal sebenarnya dibanding dengan ke manfaatnya nah ini saya suka pakai produk ini kalau bikin tape Bu ini gede banget nih 8,7 liter ini saya kalau bikin tape disini aja Bu bisa kemudian ngartisnya lagi nih nah ini saya saya bilang ini untuk penyimpanan di di kulkas ya Bu ya jadi bukannya panik bayi bukan panik bayi tapi dari dari dulu sebelum zaman COVID-19 sebelum ada zaman koronavirus disini 19 saya paling malas kalau disuruh ke pasar jadi maunya saya ke pasar cukup seminggu sekali atau dua kali tapi saya langsung beli banyak saya simpen nih di tempat beginian Bu ini free-nya segini bayangnya free bu keren kan nah ini juga free nggak puas ada free tas Bu jadi ini gede Bu gede banget ini tasnya jadi kalau belanja ke Superindo atau kemana-kemana Ibu nggak untuk selain Ibu bisa juga ikut serta himboan pemerintah dan kesehatan kita sendiri kurangin deh sampah plastik kita bisa bawa pakai tas beginian Bu ini kuat loh Bu tasnya Oh kan kuat jadi Ibu misalkan mau beli udang mau beli cumi mau beli apa bawa aja nggak papa padahnya saya juga suka begitu kalau Superindo kalau kemana kalau ke pasar itu oke kan dengan 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 langkah kecil yang kita ambil kita udah bisa bantu pemerintah kok Bu memang semuanya itu bermula dari diri kita sendiri kita mau ikut partisipasi mau ngurangi sampah plastik juga bisa dari situ cukup nanti banyak-banyak macamnya nanti Ibu bisa komen ya kalau mau join arisan mau garansi mau jawab kuis saya nanti saya lihat saya cek ya Bu ya udah matang apa belum udah mateng Bu udah mateng dan nah aneh si omanya udah si tentang udah mateng banget cuma berapa menit kan Bu itu udah mateng udah mateng cuma si telur ini saya harus panas ya Bu maksudnya bisa dibantu saya udah mateng nah ininya saya angkat ya Bu tuh airnya masih ada Bu coba bisa disutup ke depan nggak ya ini nah ini masih ada tuh pokoknya kalau masih dengan simit jangan ditinggal tidur ya Bu jangan ditinggal nonton India nanti malah kehangusan kitanya nah si telur saya rendeng dulu di air dingin biar cepat dingin saji berapa kursi dulu coba bisa khawatir makan sama kulit kentang Bu justru itu gisinya ada di sana Bu ya kan aku udah mateng banget nih telurnya Bu agak panas sih Bu tapi sudah kebal nih kayaknya kebal panas nih sudah sudah kebiasaan nah udah tinggal kita potong aja nah ini telur-telur ciri telur yang sehat nih Bu enggak ada titik hijaunya kalau ada titik hijau itu ini telur-telur enggak bagus sebenarnya yang penyimpanannya kita salah ini telur yang bagus teksturnya seperti ini nih Bu tidak ada titik hijau di sini ya Oke tinggal siomainya pasti ini pokoknya wajib punya deh Bu dua ini dua barang ini wajib punya kalau menurut saya jadi enggak ada enggak ada enggak ada berapa ini enggak ada hemat banget ibu ini tuh selamanya tinggal bumbu ditaruh di atasnya ya nah udah tuh banyak banget Bu ini untuk saya untuk porsi biasanya untuk anak saya empat orang cukupan nih sekali masa begini saya biasanya taruh dicocok begini aja udah bisa buat nonton TV nih Bu siomainya nah sini Mas Ajam ini kesukaan kamu sini nak ikut live sama ibu ya udah ini dia saya nomor tiga Bu oleh suka ada yang begini dipegang dipegang nah tunjukin nah ini kesukaan masakan ibu kesukaan saya ya begitu ya dan tuh makan bareng-bareng rame-rame sudah selesai Terima kasih ibu-ibu sudah ikuti live saya di Facebook Insyaallah nanti akan saya rutin live di Facebook edisi berikutnya lagi saya coba akan masak macem-macem ada lagi satu-satu alat yang oke punya yang punya tapurmen bisa panggang roti bisa bikin nasi kuning nasi hainan nasi goreng dan macem-macem selamat terima kasih sekali lagi nanti akan saya lihat semuanya dengan jawaban kuis-kuis nanti saya informasikan dalam waktu dekat saya tunggu ya ibu-ibu partisipasinya terima kasih wabillahi ternyata kualidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh